Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Hasil kualifikasi MotoGP Aragon Spanyol, Bagnaya Pole Position, Fabio Quartararo Start Grid ke-6 Francesco Bagnaya merebut pole position MotoGP Aragon setelah menjadi pembalap tercepat di kualifikasi ke-2 Ki-2 di sirkuit Motorland Aragon, Sabtu tanggal 18 September tahun 2022 Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo tersebut menjadi yang tercepat setelah mencatat waktu lap 1 menit 46,069 detik Yang dibuatnya pada lap ke-6 dari total 7 lap yang dilibasnya di Ki-2 Bagi pembalap asal Italia tersebut, inilah pole position ke-11 sepanjang karirnya di MotoGP sejak debut pada 2019 Ini juga menjadi start terdepan Bagnaya di MotoGP musim 2022 atau yang pertama sejak Dutch TT di sirkuit Assen pada tanggal 25 Juni lalu Saya memang berusaha keras untuk membuat waktu lap bagus di sini karena para rival memang kuat Fabio Quartararo juga sangat cepat di kualifikasi Karena itulah start di depan sangat penting di sini Ucap Bagnaya, para pembalap pemakai Ducati menguasai baris terdepan untuk start MotoGP Aragon yang digelar hari Minggu Rekan setim Bagnaya, Jack Miller serta Enea Bastianini Gresini Racing, masing-masing berada di posisi ke-2 dan ke-3 Hingga kurang dari 5 menit Ki-2 berakhir, Bastianini masih berada di P1 dengan unggul 0,053 detik atas Bagnaya di posisi ke-2 Diikuti Miller di peringkat ke-3 Namun situasi itu berubah saat finish Ki-2 Target saya memang di kualifikasi ini memang start dari front row dan itu berhasil Saya akan berusaha merebut kemenangan pada lomba besok Ucap Bastianini Sementara Alex Espargaro, Aprilia Racing, akan start dari baris ke-2 tepatnya grid ke-4 setelah hasil Ki-2 Sebelumnya peringkat ke-3 klasemen MotoGP itu menjadi yang tercepat di Ki-1 Performa pembalap veteran Spanyol itu memang kurang berkembang pada awal-awal sesi Ki-2 Ia baru melesat sekira 1 menit sebelum sesi berakhir Saat mampu melesat dari P11 ke P2 untuk akhirnya harus puas finish di posisi ke-4 Uniknya peringkat ke-2 pada Ki-1 Johan Zarco akhirnya juga finish tepat di belakang Alex Espargaro di Ki-2 alias P5 Zarco menjadi pembalap pemakai Ducati ke-4 yang mampu menembus 5 besar Ki-2 Sementara itu, juara dunia dan pemimpin klasemen MotoGP Fabio Quartararo akan start dari baris ke-2 usai menempati P6 pada akhir Ki-2 Turun dengan bandepan belakang keras lunak Upaya keras Quartararo menjelang Ki-2 berakhir membuatnya hampir terjatuh di tikungan 2 Aragon memang bukan track yang ramah bagi Yamaha Meski pabrikan Garputala mengoleksi 3 kemenangan lewat Jorge Lorenzo pada 2014 dan 2015 Serta Franco Morbidelli musim 2020 dalam event bertajuk Grand Prix Teruel Sebelum menginjakan kaki di sirkuit, El Diablo sendiri sudah mengantisipasi kesulitan yang akan dihadapinya Namun dia tetap mengusung optimisme dan kepercayaan diri agar dapat melewati semua rintangan Saya pikir GP Aragon akan menjadi balapan terberat dari GP yang tersisa Tapi saya tetap foku dan saya ingin menjadikannya balapan yang hebat Saya belum pernah finish lebih baik dari 5 besar, semoga kami tampil kuat balapan nanti Ucapnya, kendati tetap berpeluang memulihkan posisi saat balapan Quartararo perlu memikirkan strategi G2 guna meredam Francesco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini serta Johan Zarco Yang start di depannya Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Jelang MotoGP Aragon 2022, drama comebacknya Mark Marquez, jadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan juga penggemar MotoGP Pada selasa tanggal 13 September Mark Marquez mengumumkan bahwa akan comeback di MotoGP Aragon 2022 setelah menepi selama 110 hari Pengumuman tersebut tentunya membawa angin segar untuk penggemar MotoGP yang sudah menantikan aksi Mark Marquez di atas lintasan Pihak Honda juga sudah menunggu-nunggu comebacknya Marquez untuk membantu mereka keluar dari masalah pelik musim ini Seperti diketahui, Honda musim ini tampil mengecewakan, para pembalapnya tidak bisa tampil kompetitif sehingga Marquez dinilai bisa jadi solusinya Di sisi lain, setelah melewati serangkaian tes medis, akhirnya Marquez memastikan diri akan tampil pada balapan akhir pekan nanti di sirkuit Aragon, Spanyol, akhir pekan nanti Juara dunia MotoGP enam kali tersebut mengaku cukup pede bisa menyelesaikan seluruh rangkaian MotoGP Aragon 2022 Di Aragon saya tidak punya masalah untuk menyelesaikan akhir pekan Ucap Marquez dikutip bola sport Akan tetapi pembalap yang memiliki julukan The Baby Alien tersebut sadar Bahwa jadwal padat setelah MotoGP Aragon 2022 bisa jadi masalah Karena sejauh ini memang fisiknya belum kembali fit 100% Sehingga menjalani 3 balapan sekaligus dalam waktu 3 minggu Di 2 benua berbeda bisa jadi masalah untuknya Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Marquez sudah berbicara dengan timnya jika ada kemungkinan untuk kembali absen di GP Jepang dan GP Thailand Memang benar ada 3 balapan berturut-turut dan disitulah terjadi kelelahan otot dari Aragon ke MotoGP Dan dari MotoGP ke Thailand Ucap Marquez Saya tidak tahu bagaimana saya akan bereaksi Tetapi saya sudah berbicara dengan Honda dan mereka memahami situasinya Lebih lanjut, Honda juga sudah mengerti akan kemungkinan tersebut Dan menekankan pada Marquez harus jujur mengenai kondisinya Mereka mengerti bahwa suatu akhir pekan saya mungkin harus berhenti di tengah jalan Saat itu kami harus sangat jujur dengan kondisi saya Ucap Marquez Marquez mengatakan bahwa tujuan utamanya comeback di MotoGP Aragon 2022 adalah untuk mencoba menyelesaikan sisa musim ini Namun tidak menutup kemungkinan untuk kembali absen demi menjaga tubuhnya agar tidak kelelahan Tanpa ragu tujuan saya adalah mencoba menyelesaikan setiap akhir pekan mulai sekarang Ucap Marquez Di sisi lain, Mark Marquez enggan sesumbar soal peluangnya ketika kembali pada MotoGP Aragon pada akhir pekan ini Bukan tanpa sebab orang-orang tetap menjagokan Mark Marquez Walau MotoGP Aragon akan menjadi balapan pertamanya setelah 3 bulan Rekor impresif Marquez di sirkuit anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jam karena didominasi tikungan kiri Seperti Aragon yang menjadi penyebab cederanya Latihan flat track telah membantu Marquez memiliki keunggulan luar biasa di tikungan kiri dibanding pembalap lainnya Khusus pada GP Aragon Marquez menjadi pembalap tersukses Dengan 6 kemenangan di semua kelas, 5 di antaranya terjadi di kelas para raja Tahun lalu 2 kemenangan Marquez semuanya terjadi di lintasan setipe yaitu Saxen Ring dan Sirkuit of the Americas, GP Americas Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa